Intro Kami berharap kepada Pak Kades untuk bisa dilakukan sesesegera mungkin Dan harapan kita ini menjadi pelajaran bagi kita semua Ini adalah jembatan yang menjadi urat nadi, menjadi penghubung desa Paku Haji Jangan sampai ini terjadi lagi Surah Alhamdulillah sebelah ini memang sudah dibangun oleh BBBD Kepukatan Benteng Dan ini pun kita berharap kepada masyarakat melalui Pak Kades Tonase daripada mobil yang lewat ini Mohonlah kita sama-sama untuk saling mengingatkan Bahwa kelebihan Tonase ini akan berakibatkan kerusakan pada kematuan dari beban jembatan Surah Alhamdulillah Jembatan yang hanyut, memang ada jembatan yang terubuh seperti ini Jumlah lokasi di Provinsi Bengkulu Ini untuk kedepannya dari pihak BBBD Kepukatan Karena kan ini ada sarana publik yang menjadi kewenangan kebupaten Ini ada yang menjadi kewenangan provinsi Nah ini kan akan diusulkan, nanti seluruhannya akan diusulkan ke BNPB Yang tentu ini melalui BBBD Provinsi Bengkulu Ini biasanya kita dalam posisi dana rehabilitasi dan rekonstruksi Seperti kita ketahui ini kebetulan yang dipakai haji ini adalah kewenangan dari Kabupaten Benteng Dan ini pun jembatan ini, sekurang-kurangnya ini sudah dibangun oleh BBBD Kabupaten Benteng setahun yang lalu Evakuasi mobil Yang terjebak dalam runtuhan jembatan Yang terjebak di Jembatan Dan mereka diusulkan Dan mereka diusulkan Hai Alamat ketiga Hai 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 than hai 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 Eli sitting Banks di ini nih gimana kejadiannya kemarin depan jadi yang satu yang satu baru masih banyak situa terjejer terlebih banyak maka cucu terjadi jatuh bangun memang jembatan ini lara lama rusaknya banget bangun gimana pak cengkot kronologi pertamunya pak kalau kau kakak alam yang sebut cara kakak alam yang sebut cara oke kita cubik kurai kita cubik kurai jatuh tinggi ini tinggi lain dengan aja hai 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 adik batu pos ngadi dingin-dingin nge-dingin Nek wangkak nih brelo lengane kembali-balik Oh potos-potos lagi menarikan mobil yang tergelam kemarin sore hai 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 vole lepas oh Nah guys, cini mobil yang kadın enggak ya kores Mana guys? Dampak ngecek Dikira Terus Kawai Kawai Bergerak, ya gini Berani Kawai jaman-jaman 6 gitu nah ngajak-ngajak nih warba lubang ini ya kalau beruknya itu hebat popor katal kali jangan ke mijen hari ini ya sarok ini dia wangi ya sarok hai 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 di sini untuk yang selanjutnya boleh larikan evakuasi ya guys Hai eh oke ayo-ayoh Ayo Tuhan kini Bakit tumultu Tuhan tuh Apew ngasih kamu ku haji gak Beli kambing ku udah ya kamu ngara nih Beli kambing ini kalah lalu Apew dicul lalu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Saya Jadul Iwan Kepala BBBD Provinsi Bungkulu Pagi ini saya berada di desa Paku Haji Sengaja saya datang disini dan Alhamdulillah Bisa bergabung dengan bapak-bapak dari TNI dan tentunya adalah Pak Kades sebagai kepala desa disini Pagi ini kami melihat jembatan Paku Haji ini Jembatan ini menurut informasi dari Pak Kades itu kurang lebih 38 meter Dan memang sudah lama dan sering terjadi banjir Dan tentunya harapan kami dengan kejadian ini Ini bisa cepat kita Apa kita tanggulangi tentu mobilnya bisa ditarik Dan tentu jembatannya bisa kita bersihkan tentunya Dan tentu ini menurut informasi dari Pak Kades ini tentu Akan ada musawarah antara pemilik mobil dengan Pak Kades dan masyarakat Bagaimana sebaiknya mobil dan jembatan ini bisa dilaksanakan penarikan Tentu harapan kita pada kesempatan ini Minta seluruh elemen masyarakat tentu bahwa Pak dari TNI PORI Ini bisa membantu dalam evakuasi ini Dan tentu harapan kami terfokus pada Pak Kades Besar harapan kami ini bisa diselesaikan Jangan sampai ini terlalu lama Dan menjadi konten yang bagi masyarakat tentu tidak baik pada akhirnya Pada kesempatan ini kepada seluruh pihak Dan seluruh media masa seprovisi Bungkulu Saya mengajak kawan-kawan Jadi pada posisi sekarang Menurut informasi dari Pak Kades Mobil ini serentak melewati jembatan Dengan muatan material untuk penguatan jalan Di seberang Dan pada saat terjadi tersebut Memang kemampuan jembatan memang tidak mampu lagi Dan Alhamdulillah Kedua supirnya selamat Dan tentu harapan ini Kita berharap Hari hari kedepan menjadi pelajaran bagi kita semua Demikian dapat kami sampaikan Saya Iri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih